Seekor buaya muara terdampar di pantai Legian, Badung, Bali pada Rabu Petang. Saudara Badan Penyelamat Wisata Tirta, Badung, Legian berhasil mengevakuasi buaya sepanjang 3 meter ini agar tidak membahayakan wisatawan di pantai Legian. Dibantu sejumlah wisatawan, anggota petugas Balawista, Badung, berusaha menangkap buaya yang terdampar di pantai Legian. Menggunakan alat seandainya, petugas Balawista dan wisatawan berhasil menangkap buaya muara dan kemudian dievakuasi dari pantai Legian. Keberadaan buaya sepanjang 3 meter ini tentunya sangat membahayakan bagi wisatawan. Meski demikian, tidak ada laporan adanya wisatawan terluka akibat diserang buaya karena kemunculan buaya muara ini diketahui terlebih dahulu oleh petugas Balawista, Badung. Kita pernah hanya melihat, itu dia mengamang seperti kayu ya, datang dari adara utara, mengamang di bawah arus sampai di depan pos jaga, kita memantau-nya, lewat lagi dikit. Seperti kepalanya kita lihat, goyang-goyang ya, baru kita menghasilkan itu buaya. Baru akhirnya kita menekat, menekat ke bibir pantai dan itu ternyata benar buaya lah. Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali masih menyelidiki dari mana asal buaya yang terdampar di pantai Legian. Diduga buaya berusia 5 tahun ini berasal dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang merupakan habitat asli buaya muara di Bali. Jadi sebetulnya kita punya habitat asli buaya muara ini, ini namanya buaya murah. Buaya muara merokok, tentu skorosus. Kita di depan-depan sini ada habitat yang namanya tahuda murah rai, di sana masih ada buayanya. Kemungkinan besar buaya itu berasal dari sana, dan karena memang habitat aslinya di sana. Buaya muara kemudian dibawa ke kantor BKS Diabali untuk diperiksa mengingat terdapat muka di bagian tubuh buaya. Arianto Tapia melaporkan dari Badung, Bali.